Intro Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali lagi, saya Aksa Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai galaksi Apa itu galaksi? Galaksi adalah kumpulan bintang, planet, gas, debu, nebula, atau benda-benda langit lainnya yang membentuk pulau-pulau atau kumpulan-kumpulan tertentu di jagad raya Galaksi dapat dilihat dengan menggunakan teleskop Teleskop yang kuat mampu mendeteksi seribu juta galaksi Dengan ukuran dari tepi ke tepi mulai dari seribu tahun cahaya sampai sepuluh juta tahun cahaya Satu tahun cahaya kurang lebih sepuluh ribu miliar kilometer Ciri-ciri galaksi Ciri-ciri galaksi secara umum ada empat Yang pertama adalah Galaksi mempunyai cahaya sendiri Jadi bukan cahaya pantulan Kemudian yang kedua Galaksi-galaksi lainnya dapat terlihat berada di luar galaksi di masa akti Dan yang ketiga Jarak antara galaksi yang satu dengan yang lainnya jutaan tahun cahaya Kemudian yang keempat Galaksi mempunyai bentuk-bentuk tertentu Misalnya bentuk spiral, bentuk ellipse, dan bentuk tidak beraturan atau irregular galaxis Menurut para ahli astronomi Ruang antar galaksi yang satu dengan galaksi yang lainnya tidak kosong Tetapi mengandung materi yang disebut zat intergalaksi Zat intergalaksi ini seperti zat interstellar yang terdiri dari proton, elektron, dan ion lainnya bergerak simpan siur dalam jagad raya ini Oke kita bahas bentuk-bentuk galaksi Secara umum bentuk galaksi itu ada empat Yang pertama adalah bentuk spiral Galaksi ini mempunyai roda-roda katerina dengan lengan-lengan berbentuk spiral keluar dari pusat yang terang Jumlahnya kira-kira 60% Kemudian bentuk spiral berbatang Galaksi ini memiliki lengan-lengan spiral galaksi keluar dari bagian ujung suatu pusat kira-kira 18% dari jumlah galaksi Merupakan spiral-spiral ataupun spiral-spiral yang berpotong Kemudian yang ketiga bentuk ellipse Galaksi ini berbentuk ellipse mulai dari bentuk hampir menyerupai bola kaki sampai pada bentuk yang sangat lonjong seperti bola rugby jumlahnya kira-kira sekitar 18% Kemudian yang terakhir adalah bentuk tak beraturan Kira-kira jumlahnya 4% dari jumlah galaksi berbentuk tak beraturan atau tidak mempunyai bentuk tertentu Kemudian ada beberapa macam galaksi yang sudah diketahui manusia antara lain seperti Yang pertama adalah galaksi bimah sakti atau galaksi yang kita tempati sekarang ini Galaksi bimah sakti merupakan galaksi yang ada di bumi kita Galaksi ini memiliki bentuk spiral dengan diameter kira-kira 10.000 tahun cahaya Kemudian yang kedua adalah galaksi Magellan Galaksi Magellan merupakan galaksi yang paling dekat dengan galaksi bimah sakti kita Jaraknya kurang lebih 150 tahun cahaya dan berada di belahan langit selatan Kemudian yang ketiga adalah galaksi Ursa Mayor Galaksi Ursa Mayor berjarak sekitar 10 juta tahun cahaya dari galaksi bimah sakti Bentuknya adalah ellipse dan rapat Kemudian yang terakhir adalah galaksi jauh Galaksi-galaksi yang terletak lebih dari 10 juta tahun cahaya dari galaksi bimah sakti Termasuk galaksi jauh Contoh galaksi jauh yaitu galaksi Sliveri, galaksi Triangulum, dan galaksi Whirlpool Oke, demikian pembahasan kita mengenai galaksi Semoga bermanfaat Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen video ini Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh